Hai hai Pinats Gang! Selama ini mungkin kita mengira Tarzan alias manusia hutan hanya toko fiktif dalam film aja ya guys. Nyatanya di dunia ini ada banyak banget kisah manusia yang berhasil bertahan hidup di hutan. Seperti kisah pria asal Vietnam yang selama 41 tahun tinggal di dalam hutan. Ia bertahan hidup dengan berburu hewan liar untuk dijadikan menu makanannya guys. Pria itu adalah Ho Phan Lang. Dia tinggal bersama ayahnya Ho Phan Tan di dalam hutan di distrik Thai di provinsi Khoangai, Vietnam. Selama 41 tahun mereka membangun sendiri tempat tinggal mereka dan terbiasa memakan buah-buahan, mandu, hingga hewan liar. Kok bisa sih mereka hidup selama itu di hutan? Nah sebenarnya guys, mereka tuh dulu hidup seperti kita, tinggal di rumah, punya keluarga, dan beraktifitas seperti manusia pada umumnya. Hingga pada saat perang Vietnam tahun 1972, ibu dan dua saudaranya meninggal akibat serangan bom. Ayahnya pun memutuskan membawanya untuk bersembunyi di dalam hutan guys. Sementara sang adik Ho Phan Tri, yang juga selamat dari serangan, ditinggalkan dan diselamatkan oleh kerabatnya. Sang ayah sebelumnya diduga seorang prajurit perang. Hal itu diketahui karena ayahnya masih menyimpan celana prajurit dengan rapi dan terlipat di sudut rumah pohon mereka. Bertahun-tahun lamanya bertahan hidup di hutan, tahun 2013, akhirnya mereka ditemukan oleh warga sekitar. Saat itu, kondisi ayahnya juga sedang sakit parah. Saat diajak berkomunikasi, mereka tidak bisa menjawab dengan lancar guys. Phan Lang juga masih kesulitan untuk mengerti mengenai perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Kini Phan Lang tinggal dengan keluarga sang adik. Ia sudah mulai bisa beradaptasi, mengerti bagaimana caranya bertransaksi, dan menghasilkan uang dari hasil berkebun di hutan. Untung masih ada keluarganya ya guys, jadi masih bisa dirawat dan diselamatkan. Kalau kita ngomongin soal orang-orang yang hidup di alam liar, pasti kita nggak asing lagi dengan nama Oksana Malaya. Nama Oksana Malaya menjadi terkenal dibicarakan di banyak media karena sifatnya yang tidak seperti manusia guys. Malaya lahir pada tahun 1983 di desa Nova, Blagovisen, Sukraina. Menurut dokter dan catatan medis, saat lahir dia tuh anak yang normal guys. Hingga mimpi buruk pun terjadi saat ia berusia 3 tahun, Malaya diterlantarkan oleh orang tuanya yang pecandu alkohol. 5 tahun kemudian, Malaya ditemukan di sebuah kandang bersama anjing saat ia berusia 8 tahun. Pas ditemukan, dia nggak bisa berbicara guys. Dan secara fisik, perilakunya seperti anjing, merangkak dengan dua tangan dan kakinya, hingga menggonggong. Malaya pun akhirnya menerima perawatan secara psikologi dan tinggal di panti asuhan. Setelah mulai bisa berkomunikasi, ia mengaku ingin hidup dan diperlakukan seperti manusia normal. Malaya juga berharap dapat bertemu dengan ibu kandungnya. Selain Malaya, kisah yang sama juga dialami oleh Marcos Rodrigues Pantoia. Lahir pada 1946, Marcos mengalami kekerasan oleh ibu tirinya guys. Akhirnya, ia dijual kepada seorang penggembala kambing dan menjadi pekerja ternak. Tapi, sang penggembala pun akhirnya meninggal dan Marcos memutuskan kabur ke alam liar. Tahun 1965, Marcos yang berusia 19 tahun ditemukan oleh polisi setempat dan dibawa pulang secara paksa karena dia melukai, mencakar, dan menggigit para polisi. Hal itu dilakukan Marcos karena ia selama 11 tahun hidup di alam liar dan dirawat oleh serigala. Kisah Marcos ini pertama kali terungkap di media pada tahun 1982 saat seorang antropolog bernama Gabriel Jenner Manila membuat penelitian dalam sebuah buku berjudul Marcos, Wild Child of the Sierra Morena. Gak hanya itu aja guys, kisahnya juga diangkat menjadi film pada tahun 2010 dengan judul Andrew Lobos. Wah, keren juga ya guys. Gimana? Di antara kalian udah ada yang pernah nonton? Nah guys, itu dia informasi mengenai orang-orang yang hidup hingga dibesarkan oleh hewan niar. Menurut kalian, kisah siapa nih yang paling menarik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa and have a nice day!